Saya sudah menyampaikan beliau baru saja tiba tadi malam, larut malam dari keliling di negara-negara ASEAN. Beliau menyampaikan salam luar biasa untuk banyak sekali anak muda yang sudah kumpul, jumlahnya bahkan 2.400 yang mendaftar. Bukan berarti ini tidak penting, tetapi beliau memang sedang mempersiapkan. Sekali lagi ini sedang masa transisi, hitungan tinggal 6 minggu lagi, masih mempersiapkan detik-detik terakhir untuk membentuk tim transisi yang lebih matang lagi untuk ke depannya. Dalam arti tentunya adalah program-program ke depan dan juga struktur kabinet yang masih dirancang. Jadi apapun yang selama ini sudah keluar, daftar itu sudah dipastikan hoax, bukan daftar yang akhir. Dan itu masih terus dibicarakan dan didiskusikan siang hari ini pun juga salah satunya adalah untuk membahas hal tersebut. Sebenarnya nama-nama orang-orang yang pas dipanggil sebenarnya semua sudah tahu. Karena kan sudah tahu tim transisi yang terlibat, sudah tahu juga Dewan Pakar. Jadi orang-orang yang memang di sekeliling beliau, Pak Prabowo, adalah orang-orang yang terbaik, yang memiliki jam terbang yang panjang, yang sudah terbukti loyalitasnya, dan juga tentunya yang memiliki pandangan yang dibutuhkan oleh Presiden terpilih ini untuk merancang ke depannya yang terbaik untuk Indonesia seperti apa. Jadi kita bisa tidur dengan nyenyak, bisa percayakan penuh bahwa Pak Prabowo ini selalu mengedepankan kebersamaan. Dan pasti ini bukan hanya internal ya, karena banyak yang mungkin berpikir oh ini hanya di Gerindra saja. Tapi selalu kita bersama-sama terutama dengan Koalisi Indonesia Maju dan juga semua partai-partai yang tetap ingin bergabung. Karena Pak Prabowo seperti waktu di akhir Rapimnas yang lalu di Apel Kader menyampaikan kita harus bisa maju ke depan bersama. Tidak ada satupun yang ingin ditinggal. Bahkan kalau bisa semuanya bergabung, ayo karena itu adalah budaya Indonesia. Terima kasih. Ikuti semuanya bersama Kompas TV